Hai ada hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam hassinu amwalakum bizzakati lindungilah harta kalian dengan zakat zakat wajib kalau zakat itu sodakoh wajib makanya zakat didahulukan dibandingkan sodakoh tatawwa sodakoh sunnah zakat dulukan jangan lupa jangan ini mah keinginan-keinginan yang lain didulukan ya li motor lah ah zakat mangke liburan dulu ah zakat menanti beli pakaian dulu ah zakat menanti zakat dinantikan keinginan yang lain dulu beli jam tangan dulu ah zakat menanti saja beli cincin dulu ah zakat menanti saja beli emas-emas rembel tak ibu-ibu zakat menanti jangan begitu zakat dahulukan karena zakat itu mampu menjadi perisai pelindung harta kita wadawu mardokum bizzakoh dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sodakoh walaupun hadith ini hadith do'if tapi masih boleh diamalkan karena dalam konteks fadda ilul a'mal dan hadapilah berbagai macam balai berbagai jenis malapetaka dengan do'a artinya kita diperintahkan dituntut oleh Rasulullah SAW untuk berzakat zakat itu mampu menjadi perisai bagi harta kita kita pelindung harta kita dan kalau kita ingin cepat sembuh dari penyakit atau supaya terhindar dari penyakit maka perbanyak sodakoh obati penyakit kalian dengan sodakoh jadi jangan nunggu sakit dulu baru mau sodakoh itu banyak yang begitu dan sodakohnya sedikit sakit datang dulu ke rumah sakit habis banyak baru datang sodakoh ke majelis mencret sedikit gak anehnya begitu justru hindari penyakit itu dengan banyak sodakoh supaya diberikan kesehatan terus oleh Allah Ta'ala dan hadapi berbagai macam balai keburukan-keburukan dengan do'a maksudnya apa? banyak-banyaklah berdo'a supaya terhindar dari balai jangan ini baru berdo'a diperbanyak ketika balai datang musibah tiba baru mau wiridan baru mau do'a ketika enak sukses nyaman rehat santai kaya gak mau do'a santuy saja whatsapp itu dibacaan tapi kebelekan mata udang hees ponsel karak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyakal di ponsel dewae memeh sholat takbiratul ikhram ponsel di cekalan kersolat ponsel di cekalan ting 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 lagi apa? dijawab lagi ruku rokaat kedua betul gundu ampun dah sampai mau tidur sampai ketika tidur ngimpinya ngelindurnya ngelindur chattingan sama main game kan ada tuh di infotainment begini saja ampun tuh rusak moral manusia udah kumpulin aja handphonenya kita jual lumayan jadi perbanyak do'a karena apa? karena kata Rasulullah SAW di dalam hadith yang suhih perbanyaklah oleh kalian berdo'a jika kalian senang jika Allah akan memberikan atau mempercepat perlindungannya kepada kalian siapa yang senang jika doanya diijabah di saat genting di saat butuh benar di saat kesulitan datang kepadanya maka perbanyaklah doa di saat santai di saat berkecukupan di saat enak jangan jangan nunggu nanti kalau sudah kismin baru minta do'a baru mau do'a baru mau wirid baru mau riadoh kalau sudah ada masalah jatuhlah apalah bermasalah bisnis baru mau wiridan saat di atas gak mau wiridan gak mau do'a nanti do'an tuh sebentar aja assalamualaikum 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 sudah selesai gitu do'ang dan salah satu waktu sodakoh yang terbaik kapan sih sodakoh yang terbaik diantaranya ketika engkau berkecukupan ketika engkau kaya dan engkau takut miskin itu salah satu waktu sodakoh yang terbaik engkau kaya berkecukupan sehat walafiat dan takut miskin saat itu adalah salah satu waktu yang terbaik jangan nunggu nanti kalau ada masalah jatuh dari kekayaannya baru mau sodakoh jangan seperti itu kemudian kapan lagi apakah kita harus kaya dulu kemudian sodakoh Allah berfirman di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim liyunfiq du sa'at min sa'at wa man kudir alaihi rizquhu fal yunfiq mima atahu Allah berfirmanirrahim 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 ming sa'at ming sa'atih dengan keluasan rizq dari bagian keluasan rizq dan bagi orang yang disempitkan rizq dibatasi rizq disedikitkan hartanya maka tetaplah berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya maka nanti Allah akan mendatangkan kemudahan setelah masa sulit artinya ketika kita di masa sedang banyak harta punya kontrakan seratus pintu contoh sodakoh dengan kekayaan kita dengan keluasan rizq kita jangan sencret sencret tapi ketika bagi orang bagi orang yang ternyata rizq dibatasi masih dibatasi oleh Allah ta'ala cobalah tetap bersodakoh karena dengan sodakoh itu masa sulit akan diganti oleh Allah dengan masa mudah dengan masa enak nanti jadi kalau kita mau sodakoh insyaallah akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan kita salah satu cara untuk keluar dari permasalahan dan terhindar dari permasalahan adalah memperbanyak sodakoh terakhir yang terakhir Terima kasih.